Terus mengenai budaya dan praktisi maksudnya Mbak? Nah, kebetulan karena saya dilahirkan dari keluarga seniman, lalu memiliki talenta di bidang seni, lalu juga memiliki tanggung jawab untuk ikut melestarikan. Tapi, alangkah baiknya kita juga ikut bertanggung jawab melestarikan dari kebudayaan itu sendiri, di sela-sela waktu luang menjadi ASN. Dari Jumat sampai Minggu itu, berarti itu. Laporan ribet banget mengatur waktu bu yang jadi dengan itu loh. Ini memang diatur di W atau sudah ada yang istilahnya tim urus ya? Ya, kalau untuk urusan pekerjaan kantor, itu saya memang murni biur urus sendiri. Tapi, kalau untuk nyanyi atau berkesenian itu memang sudah ada yang mengatur dan baik jadwal maupun segala macamnya, ada manajemen. Jadi, aku sudah rasa tidak-tidak nganggung mikir, yang penting melakoni. Oh, bener. Seperti saya itu juga gitu. Saya itu kalau melakoni di dunia seni, tanggapan MC, melawak atau apa itu, sudah ada yang mengatur. Saya mengatur itu Tera. Ya, nah. Siapa Reti, aku raktunya, aku sangat raktunya. Oh.. Kita sama-sama orang pikir, ambil pusing. Aku sangat berkesenian, aku mencubung. Mengenai kapan jawabnya. Kalau itu kita sama. Oh, berarti Mbak Sutik. Ya, jadi sudah tidak terlalu membebani pikiran. tapi kalau memang yang berkaitan dengan Ginas itu memang saya dokter ini mengabdika diri, melayani, mengatur itu yang waktu ini kok kemarin baru ketemu di Jakarta terus baru itu pentas kemarin di Solo juga atasnya Mbak Seruti, PIA ini kan ya setri kita berpengaruh atau sambat, kok kita berjadilin mas yang ngomah? kok kita sambat, 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 sambat kesel, sambat orang sambat, Pak RTI ngomongnya tangga tua gara-gara terus ada pertanyaan dari warga Mbak Seruti, ini pertanyaan dari warga punya bakat sejak usia berapa atau mbak? kok apa-apa bisa? ya bener dong, nyanyi juga darah seninya kan kental banget saya itu yaaah kebetulan bapak saya itu adalah dalang wooo sama-sama bapak itu yuk dalang ya dalangan pita oh bapak dalang eh yang saya juga leluhur saya, lalu ibu saya penari dari kecil memang sudah diajari bagaimana sangat lekat di kehidupan sehari-hari bagaimana berkesemingan we wait upon embang joget terus sedikit drama-dramaan kayak gitu jadi always lekat di kehidupan sehari-hari dan kebetulan kita tahu masa kecil adalah masa-masa emas bagaimana untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak jadi kalau seandainya ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak lakukanlah sejadi wooo mbak ceruti itu dari kecil diajari nari diajari nembang diajari mayang diajari ngomongnya diajari ngomongnya kenapa diajari ngomongnya memang itu beda-beda karena saya jujur ini dulu kan mbak ceruti kulihnya di sastra daerah aku ini harus mengawati mbak ceruti akhirnya berangkat kuliah pulang sekuliah itu kan sering disebut itu kalau ada perform-perform di kampus di UKM itu mesti mbak ceruti kita akhirnya tidak ketemu aku dulu sempat ketemu ada grup parodin basah oh iya kamu ngajak aku ini sekarang aku juga masih nonton nah ada pertanyaan dari warga ini warganya karena kan warganya warganya mbak seandainya suruh nyanyi atau nari terus pilih nyanyi atau fokus ASN pilihannya kan biar seandainya suruh pilih nyanyi atau nari terus pilih nyanyi atau nari gini ASN kebetulan itu adalah bergerak di bidang seni budaya sedangkan nyanyi itu adalah darah yang mengalir dari sejak dan kebetulan kota Solo ini adalah rahimnya berarti saling mendukung dan menopang kalau kita memilih antara nyanyi sama ASN saya pikir kurang tepat ya karena Solo ini kota budaya dia adalah rahimnya dari seni kebudayaan dan spirit dari Jawa itu semua jawaban yang sangat bijaksana intinya mbak ini adalah adil dipilih kabel sepertinya di belakang itu ada metri sepertinya ada pegawai dinas kebudayaan yang ramu dengan seni sepertinya saya ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada minggunya turun mesin pengalaman apa yang paling menarik mungkin yang terkesan sampai saat ini ya karena saya dari daerah lalu tiba-tiba saya diberi kesempatan untuk bisa ke ibu kota bekerja sama dengan beberapa seniman yang luar biasa ada pak sujiwo tejo ada butat kertar jasa ada jaduk dari antok ada berbagai musisi nasional yang mereka itu sudah sangat ahli di bidangnya ini sebetulnya apa yang membuat saya pede itu adalah lokalitas yang saya miliki dari kota Solo ini karena apa yang saya miliki ini dihargai betul oleh mereka jadi keaslian dari apa yang dimiliki oleh kota Solo ini yang mereka hargai nah kalau masalah masalah pernak-pernik perjalanan berkesenian itu tentunya pasti ada tapi ya kita dituntut untuk bisa lebih cepat beradaptasi melihat situasi di sana semakin cepat kita beradaptasi disitu kita akan semakin baik bisa nge-blend lah istilahnya berarti tidak menghilangkan yang ini ya Mbak Sruti ya yang lokalnya Mbak Sruti gitu ya kalau sampai sana justru itu yang kita andalkan jangan sampai kita kehilangan itu jadi diri sendiri kalau kita ngomongin gaya ini sampai kamu menulis mas gaya ini jadi apa ini aku malah kalau yang rapper coba mungkin topengnya dicopat sih ini orang topeng Mbak ini rayas ini oh berarti gitu ya kalau yang unik itu kalau yang unik itu sebetulnya pemahaman pandangan masyarakat tentang sinden itu kan terkadang terkadang kurang diapresiasi nah itu sebetulnya motivasi yang membawa saya sampai pada titik bahwa saya harus membawa sinden atau penyanyi keroncong itu menjadi satu hal yang dihargai dan diapresiasi tinggi oleh seluruh masyarakat iya memang kadangkala itu sinden itu bisa dikatakan dipandang sebelah mata tapi dengan munculnya Mbak Sruti saya woooow saya ingin menghilangkan pandangan miring terhadap sinden makanya setiap penta saya minta tolong penonton di depan jangan sampai di samping karena takut dipandang miring mula nge-nge-nge barang mulai baru nonton layangan juga sepertinya kurang di spore balansi balansi nonton Sabtu tidak ini ini sejak lahir kira-kira dikunci setengah itu memang mungkin juga persepsi kita juga harus dibenarkan mulai dari sekarang ketika melihat Mbak Sruti satu lokalitasnya juga tetap dijagang kedua kemudian pd-nya Mbak Sruti itu luar biasa ketika perform selain ASN juga seniwati terus menguasai banyak bidang rono rene nyahni rono nyahni rene tugas negara ini tugas negara itu terus atur awa genera kesel itu jauh ngerapas pake pitu kembaranya ya itu mangsa jauh 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 apa rahasianya apa rahasianya adalah tidur yang cukup efisiensi waktu lakukan hal yang berguna secukupnya pada tempat dan waktu yang tepat lakukan lalu istirahat yang cukup dan benar beri asupan gisi pada tubuh ini yang baik dan benar karena apa yang kamu konsumsi itulah wujud dari dirimu mbak seruti sekarang kan kita ketahui itu menjamur sing fiara ini campur sari atau musik apa kalau dulu jaman-jaman mbak seruti awal dulu kan bisa dikatakan sangat sedikit sekali dengan perkembangan musik campur sari yang kayak sekarang ini menerima pandangan mbak seruti itu yang kita harapkan itu yang kita harapkan mengapa karena yang namanya inovasi mimpi kreativitas itu harusnya tanpa batas nah itu juga nanti yang akan mendewasakan masyarakat kita untuk bisa lebih memilih mana yang sesuai untuk mereka dan mana yang tidak sesuai untuk mereka janganlah kita membatasi kreativitas tapi biarkan itu bermunculan tanpa batas nanti masyarakat sendiri akan memiliki filter bagi mereka sendiri nah cocok ya dipilih apalagi kita sudah zaman maju pola pikir maju berpendidikan otomatis itu akan menjadi satu kompetisi yang sehat bahwa masyarakat kita yang berpendidikan akan memilih dengan sendirinya mana yang sesuai untuk mereka dan mana yang tidak sesuai untuk mereka kalau saya sih ngacungi jempol ikut berbangga dan juga ikut merasa berbahagia dengan maraknya musisi-musisi dan seniman-seniman campur sari ini misalnya ini ini aliran gendul 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 mungkin gitu ya mungkin Mbak Sutiyo karena ini sudah artis sudah seniwati yang istilahnya itu di setiap kondisi itu bisa gendul itu langsung 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 itu langsung nganggapan oh itu ini 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 yang ini 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 yang ini 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 yang ini ini sudah sampai di segmen kelima jadi saatnya kita ngobrol dengan Mbak Sruti mengenai harapan nah ini harapannya Mbak Sruti untuk pelaku seni khususnya yang ada di kota Solo jangan jangan berhenti mencintai kesenian dan kebudayaan kota Solo dan kita harus pede dengan apa yang kita miliki berkecil diri berkecil diri soalnya apa? berkecil yang penting punya bakat yang bisa di kembangkan dan juga di pertontonkan seperti itu ya karena jati diri kita inilah yang membuat kita dipandang sebagai bangsa yang berbudaya loh terus quotes quotes of the day berkecil sepati ya kalau kali ini 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 oh ya kita quote of the day ya kalau Mbak Sruti seperti apa ya ada pengalaman batinia yang tertuang dalam jejak kebudayaan ada yang rasa yang disampaikan melintas dari masa ke masa ada nilai yang diperjuangkan menembus batas perbedaan jika kesetiaan seperti hanya kenangan akankah ia pudar seiring waktu dan usia? jangan menyerah pada waktu jangan lengah oleh usia kita ada karena sejarah sejarah adalah kita kini dan esok iya luar biasa oke terimakasih sekali Mbak Sruti respati atas waktu yang diberikan sehingga kita bisa mobile bisa berbincang mendapatkan banyak sekali ilmu ya Derya ini saya yang terimakasih terimakasih ngomong ngomong ngelak Pak Sruti ini baru agak sedikit baru Pak Anggung Mbak nongkok terimakasih 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 mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya dari kami di acara sepik sepik setu piknik hmmm kita terus nonton nyambut sarinya yaa neng gini lu